Yong Sung yang tak terima Nana telah ditembak Lalu memukul habis-habisan anak buah Kim Jong Sik tersebut hingga pingsan Setelah selesai Yong Sung pun menghampiri Nana yang sekarat Disitu Nana bilang bahwa ini adalah wujud dari rasa terima kasih atas perlindungannya selama ini Di episode ke-12 ini kita tahu adegan bermula saat Nana tertembak demi untuk melindungi Yong Sung Di tempat tersebut Yong Sung menangis melihat kondisi Nana yang mengenaskan Kemudian tak lama Paman Sik Jung menyerbu masuk sambil membawa sesuatu untuk senjata Namun setelah masuk Paman Sik Jung terkejut melihat Nana yang sudah berlumuran darah Kemudian Paman Sik Jung bergerak cepat seraya menelpon Soe untuk dimintai bantuan Sementara di tempat lain Kim Jong Sik sedang dilanda panik lantaran Nana dan Sik Jung yang sudah ia Sandra telah melarikan diri Tentu saja pikiran Kim Jong Sik lalu tertuju pada City Hunter yang mungkin saja telah menolong mereka Kemudian Sin berpindah di Yong Sung dan Paman Sik Jung yang membawa Nana ke klinik hewan Soe Di situ Soe langsung bergegas menutup pintu dan tirainya Soe menggunting baju Nana dan mulai mengobati luka Kim Nana Soe berkata kalau Nana telah banyak kehilangan darah serta detak jantung juga sedang tidak stabil Akhirnya Soe meminta Yong Sung untuk segera membawa Nana ke rumah sakit Nana yang masih dalam kondisi lemah pun menolak untuk dibawa ke rumah sakit Kemudian Soe kembali meyakinkan bahwa kliniknya adalah klinik hewan bukan klinik manusia Mendengarkan itu Nana kemudian mengatakan akan sangat bahaya jika dirinya dibawa ke rumah sakit Soe pun putus asa seraya bilang bahwa Nana sudah kehilangan banyak sekali darah Yan Sung yang sudah mengetahui golongan darah Nana O lalu meminta Soe untuk mengambil darahnya Karena disitu Yong Sung juga memiliki darah yang sama Yong Sung menawarkan darah sebanyak mungkin jika diperlukan demi kesembuhan Nana Walaupun sempat dilarang oleh Soe, karena hal itu juga akan membahayakan diri Yong Sung Namun ya karena cintanya terhadap Nana yang sudah tinggi, hal itu tidak akan didengarnya Akhirnya Yong Sung dan Nana berbaring di dekat mesin transfusi darah untuk proses transfer darah Disitu Nana meminta Yong Sung agar tidak cemas raya bilang bahwa aku ini orang yang kuat Dan operasi pun telah selesai dengan Nana yang masih belum sadar Kemudian Yong Sung membawa Nana ke rumahnya, ia menggendong Nana masuk ke kamar tamu Kemudian Yong Sung melarang Nana untuk bekerja sementara waktu Karena Kim Jong Sik pasti akan mencarinya Lalu Paman Sik Chung menelpon di tempat kerja Nana guna meminta izin libur kerja Karena Nana sedang cedera Kemudian saat Yong Sung pergi Nana menanyakan perihal pemalsuan kesaksian yang diberikan oleh Paman Sik Chung terkait kecelakaan orang tuanya Paman Sik Chung pun menjelaskan bahwa dia tak bisa berbuat apa-apa Karena pada waktu itu Kim Jong Sik telah mengancam nyawanya Paman Sik Chung pun kemudian berjanji jika Yong Sung berurusan dengan Kim Jong Sik Maka dia akan berada di garis paling depan Kemudian Paman Sik Chung menceritakan kenapa dia bisa kenal Yong Sung Pada saat itu Paman Sik Chung menceritakan seluruh kehidupannya bersama Yong Sung di Thailand dulu Termasuk perintah Paman Sik Chung kepada Yong Sung untuk melindungi Nana Karena pada saat itu Paman Sik Chung merasa bersalah terhadap Nana Sin berpindah di ruang tamu terlihat Yong Sung sedang mengintai alat pelacak yang sudah ia tanam ditumpukan uang Kim Jong Sik Di situ ia melihat uang Kim Jong Sik masih belum dipindahkan juga Dia berkata kepada Paman Sik Chung bahwa ada uang sebanyak 200 miliar won tertumpuk di sana Lalu saat Paman Sik Chung dan Yong Sung tengah berbincang-bincang Tiba-tiba saja Paman Sik Chung menemukan alat pelacak yang ditanam oleh Jin Pyo Dapat diambil kesimpulan bahwa percakapan yang sudah Paman Sik Chung dan Yong Sung bicarakan Otomatis terdengar oleh Jin Pyo juga Kemudian malamnya Yong Sung datang di rumah Jin Pyo Saat itu ia mendengar percakapan Jin Pyo dan Sanggup Mereka membicirakan perihal Yong Sung yang tak bisa terpisah dengan Nana Akhirnya Jin Pyo memutuskan untuk ikut campur dalam memisahkan Yong Sung dan Nana Jin Pyo juga membahas tentang keberadaan Kyung Hee yang menghilang entah kemana Karena pada waktu itu Sanggup sudah mencari ke semua rumah sakit namun tak menemukan identitas Kyung Hee sama sekali Kemudian Sanggup kembali membahas tentang kehidupan Yong Sung yang menyakitkan Menurutnya kita tak perlu menyembunyikan dia dengan ibunya kata Sanggup Kemudian disitu terkuak sebuah fakta yang didengarkan Yong Sung bahwa sebenarnya Dulu waktu Yong Sung kecil dia tidaklah diterlantarkan ibunya Melainkan telah diculik oleh Jin Pyo untuk dijadikan alat sebagai balas dendam Kenyataan pahit itu didengar oleh Yong Sung Mendengar itu Yong Sung pun secara perlahan lalu menghampiri Jin Pyo Yong Sung kemudian bilang kenapa kau melakukan semua ini Jin Pyo dengan santainya bilang bahwa kau adalah anak yang mewarisi darah Muyol Jika 28 tahun yang lalu kau tak kuambil maka kau akan hidup normal sekarang Dan juga tubuhku akan menjadi lemah dan tidak ada orang yang membantuku dalam misi balas dendam ini Kata Jin Pyo Kemudian Yong Sung pulang seraya membayangkan ibunya yang selama ini ia kira sudah menelantarkan Yong Sung Di sisi lain Jin Pyo tengah membayangkan betapa pahitnya kejadian dulu ketika dihianati oleh negara sendiri Dia juga akan berjanji akan membalaskan dendamnya tanpa ada seorang pun yang menghentikannya Bahkan jika itu Yong Sung yang menghalanginya Di sisi lain Kim Jong Sik cemas Ia takut kalau City Hunter masuk ke ruang kerjanya dan menemukan sesuatu Ia ingin paman Sik Jung dan Kim Nana dicari lagi Namun anak buahnya tidak bisa menemukan dimana keduanya tinggal saat ini Anak buahnya punya informasi bahwa Kim Nana ternyata petugas pengawal presiden di Blue House Sementara Yong Sung di rumahnya sedang merawat luka Kim Nana Saat itu Nana bertanya kepada Yong Sung apakah ingin menghukum Kim Jong Sik Di situ Yong Sung tidak mau cerita banyak namun Nana ingin ikut menjatuhkan Kim Jong Sik Nana beranggapan bahwa Kim Jong Sik juga hutang padanya Yong Sung tetap menolaknya untuk jangan terlibat Namun Nana tidak menyerah Ia masuk ke kamar kerja Yong Sung sambil membawa kopi dan melihat monitor Yong Sung Di situ Nana mengetahui kalau Yong Sung sedang mencari jejak korupsi Kim Jong Sik Walaupun sempat dilarang Yong Sung untuk tidak ikut campur Tapi Nana tidak mempedulikan protes Yong Sung dan berkata akan membantunya Kemudian Nana menawarkan bantuannya untuk mencari ibu Yong Sung Tapi dengan syarat Yong Sung harus menghack website rumah sakit di Korea terlebih dahulu Kemudian Nana yang akan mencarikan datanya Yong Sung akhirnya mengalah dan memberikan kursinya Nana pun merasa senang dan langsung duduk di tempat komputer Ia mulai mencari data pasien dan keduanya pun serius di depan komputer masing-masing Kemudian adegan berpindah di tempat Yong Ah bersama rekan kerja Yong Sung Di situ mereka berencana untuk datang ke rumah Yong Sung Hal itu mereka lakukan untuk membujuk kembali Yong Sung agar tetap bekerja Saat mereka sampai di rumah Yong Sung mereka pun sangat kagum dengan kemegahan rumah milik Yong Sung Kemudian Yong Sung berserta Nana Kemudian Paman Sik Chung melihat di CCTV-nya bahwa mereka datang Saat itu Nana yang berada di sana ikut bingung Nana pun harus bersembunyi agar keberadaannya tak dicurigai Setelah masuk mereka kembali membujuk Yong Sung agar kembali bekerja Namun di situ Yong Sung tetap menolaknya Lalu tak lama kemudian Paman Sik Chung datang dan menghidangkan buah-buahan kepada mereka Paman Sik Chung sempat terpesona dengan kecantikan Yong Ah Ia pun lalu menggodanya Saat semua sudah dirasa cukup Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang Sebelum pulang mereka diberi bingkisan Paman Sik Chung Karena Paman Sik Chung suka dengan Yong Ah Ia pun memberikan oleh-oleh yang lebih besar kepada Yong Ah Sementara di tempat lain Jin Pyo berkata kesanggup Kalau ia tahu Yong Sung melacak uang 200 miliar won milik Kim Jong Sik Jin Pyo berinisiatif untuk mengambil seluruh uang tersebut dari Yong Sung Rencananya Jin Pyo ingin melihat bagaimana reaksi Yong Ju setelah mengetahui Ayahnya melakukan korupsi uang dari universitas Sin berpindah di tempat Yong Sung Saat itu Nana ingin tahu kenapa Yong Sung tak tinggal dengan ayah dan ibunya saja Disitu Paman Sik Chung langsung memberi tahu bahwa antara Yong Sung dan ayahnya sedang terjadi kesalahpahaman Mendengar itu Nana pun menyimpulkan bahwa yang membunuh Kyung Wan tempoh lalu adalah ayahnya Yong Sung Kesokan harinya mahasiswa masih demo agar kampus menepati janji mereka Tak lama kemudian Kim Jong Sik mendatangi mereka Ia berkata kalau hatinya sakit dan dirinya ingin agar kalian seharusnya belajar Tapi karena biaya kuliah yang mahal kalian semua jadi menderita kata Kim Jong Sik Kim Jong Sik berkata ia kerja keras siang dan malam untuk negosiasi dengan pengurus dari universitas Mereka janji akan mengeluarkan beasiswa untuk universitas ini Kim Jong Sik meminta para mahasiswa berhenti berdemo Tapi mereka menolak karena ingin segera mendapatkan janji administrasi kampus Kim Jong Sik pun pura-pura mengerti dan minta mereka jaga kesehatan Ia bahkan membungkuk pada mahasiswa Tapi begitu ada di luar Kim Jong Sik ngomel seraya berkata bahwa kampus kita termasuk yang terbaik di Korea Dan mereka berkata kalau biaya kuliah terlalu mahal Bahkan jika mereka di drop out sekalipun Pasti ada mahasiswa baru yang sudah antri dan siap mengambil tempat mereka Saat di tempat kerjanya Kim Jong Sik menemukan kabel internet yang sepertinya telah disadap seseorang Kita tahu yang melakukan hal itu adalah Yong Sung itu sendiri Kim Jong Sik menyuruh anak buahnya agar tak memasang kabel internet di ruangannya Karena hal itu akan memudahkan penyadapan Tak lama kemudian Kim Jong Sik mengeluh sakit gigi Dia berencana akan mengganti giginya yang sakit ke sebuah klinik Sementara di tempat lain Yong Sung tengah menyamar sebagai dokter yang mengirim sebuah paket berisikan satu set gigi palsu kepada dokter Setelah Yong Sung pergi Kim Jong Sik datang ke klinik itu untuk memasang gigi palsu Kim Jong Sik tak menyadari bahwa gigi palsu tersebut sudah diberi alat GPS yang dapat melacak seluruh tempat Kim Jong Sik termasuk pembicaraannya Kemudian Kim Jong Sik mendapatkan laporan bahwa ada yang akan menyumbang dana dan ingin bertemu secara pribadi dengannya Nah ini Kyung Hee Sekarang dia berada di kuil yang terletak di pedesaan Saat itu Kyung Hee izin kepada Biarawati untuk pergi ke Seoul Biarawati itu pun menjemaskannya seraya bilang jika urusannya sudah selesai cepatlah kembali Kemudian pada malam harinya Yong Sung mendengarkan percakapan antara Kim Jong Sik dan donatur tetap universitas Ternyata donatur tersebut adalah Kyung Hee ibu Yong Sung sendiri Kyung Hee menyumbangkan dana yang telah didapat dari Jim Pyo ke universitas tersebut Dia beralasan dia tak akan hidup lama dan ingin meninggalkan sesuatu yang baik sebelum meninggal Kim Jong Sik pun pura-pura khawatir dan menjemaskan kondisi Kyung Hee Yong Sung yang mendengarkannya pun langsung terperanjat Ia langsung melepaskan headphone-nya dan lari keluar Sementara saat Kyung Hee sudah pergi, Kim Jong Sik tersenyum dan membawa tabungan Dan seluruh uang korupsi termasuk sumbangan dari Kyung Hee Yong Sung yang barusan mendengarkan percakapan Kyung Hee lalu bergegas mencari Kyung Hee ke tempat itu Mereka sebenarnya ada pada satu lokasi namun mereka tak bisa saling bertemu Singkat cerita Kim Jong Sik membelanjakan uang yang diberikan oleh Kyung Hee untuk membeli peralatan properti Saat itu, Kyung Sung datang dan memotret kejadian tersebut Kemudian di tempat kerja, Jaksa Kim Yong Ju juga menemukan kejanggalan di rekening universitas yang dipimpin oleh ayahnya Dia mengetahui ada uang 200 miliar won yang menghilang Sejak saat itu lalu Jaksa Kim memutuskan untuk menemui ayahnya Sementara di tempat lain, Kim Jong Sik sedang mempersiapkan peralatan untuk memindahkan seluruh uang tumpukannya Saat Kim Jong Sik tengah meletakkan tumpukan uang ke dalam kardus Tiba-tiba saja Young Ju datang memergoki ayahnya tersebut Young Ju lalu menegur ayahnya Sebab ayahnya dulu bilang bahwa dirinya tak terlibat korupsi Tapi kenyataannya, dia telah menimbun uang milik universitas Young Ju ingin ayahnya mengembalikan semua uang tersebut Namun Kim Jong Sik menolaknya Mendengar ayahnya tetap bersikukuh menahan uang tersebut Lalu Young Ju pun pergi dengan perasaan kecewa Keesokan harinya Young Sung pun melancarkan aksinya Untuk mengikuti dimana uang tersebut akan dipindahkan oleh Kim Jong Sik Uang tersebut berada di kontainer Young Sung lalu mengikuti kontainer tersebut pergi Kemudian Paman Sik Jung, Nana, dan Young Sung lalu melancarkan aksinya Untuk mengambil alih kontainer tersebut Mereka melemparkan gas bius ke arah anak buah Kim Jong Sik Waktu itu Paman Sik Jung hampir tertangkap oleh anak buah Kim Jong Sik Namun untungnya Nana dengan segenap kekuatannya menolong Paman Sik Jung disitu Akhirnya mereka menemukan tumpukan uang tersebut Dan bergegas membawanya pergi ke suatu tempat Di saat Young Sung mengemudi kontainer tersebut Tiba-tiba Jin Pyo dan Sang Guk mencoba menghalanginya Terjadi kejar-kejaran yang tak terhindarkan Hingga suatu ketika Jin Pyo turun untuk menghalangi laju mobil Young Sung Young Sung lalu yang tak punya pilihan pun harus berhenti Dia harus diterima dipukul beberapa kali oleh Jin Pyo Hingga pada saat itu Jin Pyo mengambil alih kontainernya dengan bergegas meninggalkan Young Sung Jin Pyo membawa kontainer tersebut ke tempat yang sepi Setelah berhenti kemudian Jin Pyo mengecek isi muatannya Ternyata di dalam box kontainer tersebut tidak ada isinya Dan itu artinya Young Sung telah menipu Jin Pyo Setelah diselidiki Young Sung sudah menukar truk itu karena ia tahu Jin Pyo akan merebutnya Jadi ia sengaja membuat pengalian Jin Pyo terlihat marah tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi ketawa jahat Sepertinya dia akan melakukan sesuatu terhadap Young Sung Sementara di tempat lain Kim Jong Sik yang sudah mengetahui bahwa uangnya dicuri Hari itu dia begitu shock berat Kemudian Jin berpindah di tempat Young Sung yang ditemani Nana dan Paman Sik Jung Saat itu mereka berencana mengembalikan seluruh uang kepada seluruh mahasiswa Yang membutuhkan dengan cara menaruh uang tersebut pada amplop Amplop tersebut akan dikirimkan pada masing-masing alamat yang sudah tertira di catatan Young Sung Para mahasiswa yang menerima uang tersebut sangat bahagia Mereka berterima kasih kepada City Hunter yang sudah mengirimkan uang tersebut Saat malamnya untuk merayakan kesuksesan mereka Paman Sik Jung meminta Nana dan Young Sung agar membeli daging dan bumbu masak untuk diolahnya Young Sung dan Nana pun bergegas pergi ke supermarket untuk membeli semua bahan Saat dirasa sudah cukup mereka pun langsung bergegas pulang Kemudian tak sengaja keranjang bawaan Nana tersenggol kereta lain Tomat yang dibeli Nana pun jatuh berceceran hingga di luar supermarket Nana pun mengejar tomatnya sampai ke arah parkir mobil Tiba-tiba saja Young Sung yang masih di dalam supermarket tidak bisa keluar lantaran pintu sensor mendadak tertutup Sementara Nana ada di luar Tiba-tiba saja ada suara motor mendekat ke arah Kim Nana dan sepertinya Kim Nana akan segera ditabrak Ketika Young Sung mencoba melihat pengendaranya Ternyata itu adalah Jin Pyo Dan episode 12 pun berakhir Terima kasih telah menonton!